Partai Perindo bersama partai lain yang tergabung dalam tim Koalisi Indonesia Kerja gencar melakukan sosialisasi keberhasilan pembangunan ke tengah masyarakat. Hal ini guna mencapai target kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 mendatang. Partai Perindo bersama partai lain yang tergabung dalam tim Koalisi Indonesia Kerja semakin gencar melakukan sosialisasi keberhasilan pembangunan ke tengah masyarakat. Cara ini ditempuh untuk mencapai target kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam pemilihan Presiden 2019 mendatang. Dihadiri sedikitnya 500 anggota partai pendukung Jokowi Ma'ruf Amin, tim Koalisi Indonesia Kerja menggelar konsolidasi untuk tingkat Kota Madia Jakarta Timur. Dengan mengedepankan program kerja dan kampanye secara door-to-door atau dari pintu ke pintu, tim Koalisi Indonesia Kerja menargetkan kemenangan di wilayah ini dengan presentase di atas 50%. Sebab kami yakin sembilan partai pendukung ini memiliki aset penggalangan yang luar biasa, sehingga pada kesempatan ini kita menghadirkan kepemimpinan partai sampai tingkat kecamatan. Kawan-kawan perjuangan kita di tingkat kecamatan akan menghimpun segenap jajaran partai pendukung sampai tingkat ranting kerjaan RW, RT dan... Hari ini saya ceritakan dulu bahwa hari ini kita rapat konsolidasi sekaligus pengukuhan sembilan partai pendukung dan pengusung untuk pemenangan Pilpres 2019 Jokowi Ma'ruf Amin. Kita akan memfokuskan dalam tingkat RT, RW, begitu juga dengan TPS dan untuk itu juga kita harus merampungkan semua pengurus struktur, pengurus KIK dalam strategi nanti. Partai Perindu yang menjadi bagian dari tim Koalisi konsisten menggerakkan mesin partainya untuk mencapai hasil maksimal dalam Pilpres 2019 nanti. Komposisi masyarakat Jakarta yang beragam dan berpendidikan tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi tim Koalisi untuk menciptakan kampanye yang membangun. Tim Liputan AI News melaporkan.